Halo semua, kali ini saya akan mendemonstrasikan Man in the Middle dengan menggunakan ERP Poisoning. Di sini kita punya laptop yang bertindak sebagai klien, yang akan mengakses komputer server, dan kita akan melakukan Man in the Middle attack dengan menggunakan laptop yang terinstall Kali Linux. Oke, pertama kita coba masuk ke laptop client. Di sini saya punya client dengan IP .70. Sekarang kita coba lihat table ARP-nya. Nah, di sini ada informasi IP server yaitu 73, MAC-nya adalah 2B. Nah, ini untuk IP dan MAC yang sebenarnya. Sekarang kita coba ke Kali Linux. Pertama-tama, kita harus memastikan dulu kalau fitur paket forwarding atau IP forwarding sudah aktif. Karena posisi kita ada di tengah-tengah dan kita harus meneruskan paket atau traffic dari klien ke server dan sebaliknya. Nah, ini nilainya 0, berarti IP forwarding-nya belum aktif. Sekarang kita enable dulu. Jadinya kita ganti ke 1 nilainya. Oke, sekarang nilainya sudah 1, berarti sudah aktif fitur IP forwarding-nya. Kita akan menggunakan tools yang bernama headercap. Di sini kita pilih network interface-nya Wi-Fi. Karena kita menggunakan Wi-Fi. Nah, pertama-tama kita scan dulu host-nya. Oke, ini sudah ketemu IP klien dan IP server 73. Kita tambahkan ke target 1 dan target 2. Jadi, sekarang kita punya target klien dan server. Kita akan melakukan ARP poisoning. Terus kita jalankan. Nah, sebelumnya, apa itu ARP poisoning? Apa itu ARP? Di sini misal kita punya klien dan server. Nah, laptop klien ini mempunyai IP 70 dengan MAC address-nya 65. Kita juga punya server dengan IP 73 dan MAC-nya adalah 2B. Nah, ARP atau address resolution protocol adalah protokol yang mempunyai tugas utama untuk mentranslasikan IP ke MAC address. Jadi, tiap device punya yang namanya ARP table yang isinya adalah IP address dan MAC address. Nah, ketika laptop klien akan bertransaksi dengan server, dia akan membroadcast ARP paket dengan pertanyaan, siapa pemilik IP 73? Nah, si server yang merasa memiliki IP 73, dia akan membalas pesan tadi, hey, aku pemilik IP 73 dan MAC address-ku adalah 2B. eh, 2B, sorry. Maka, di sisi klien, oke, berarti IP 73 adalah komputer yang memiliki MAC address 2B. Dia akan mengupdate di table ARP-nya. begitu pula di sisi server, dia akan mengupdate IP 70 adalah MAC address 65. Nah, tiba-tiba, tiba-tiba ada komputer misterius muncul, dia memiliki MAC address E0 misalnya. Nah, dia tiba-tiba muncul dan memberitahu kepada komputer klien bahwa, hey, IP 73 itu adalah aku dengan MAC address E0. Oh, ternyata sudah update ya? Oke, aku juga update di table ARP-ku, IP 73 adalah MAC address E0. Begitu juga ke arah sisi server, hey, IP 70 itu aku loh, MAC address E0. Oke, aku update. E0. Jadi, ketika klien akan berhubungan dengan si server, penyakuan saksi dengan si server, dia otomatis akan selalu melewati si komputer misterius ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan ARP Poisoning. Oke, kita kembali ke laptop klien. Kita coba, sekarang kita coba cek MAC address ARP table-nya. Nah, coba sekarang kita perhatikan, ternyata IP 73 MAC address-nya sudah berubah. Sudah berubah menjadi MAC address-nya si attacker tadi. Kita perhatikan di sini, sudah berbeda. Sudah menjadi E0 dari sebelumnya 2B. Sekarang kita coba akses web si server. Kita masukkan username dan password-nya. Oke, sekarang apa yang terjadi? Kita coba lihat kembali di Kali Linux, di EtherCAP-nya. Nah, ternyata informasi user dan password tadi tercapture di EtherCAP. Ya, pasti. Karena semua informasi yang, semua aliran informasi dari klien ke arah server, semuanya pasti akan melewati si Kali Linux. Tentu saja kita bisa mendapatkan informasi lain dengan menggunakan wireshack misalnya. Terima kasih. Sekarang, bagaimana cara kita untuk mencegah man-in-the-middle attack? Di sisi klien, kita bisa menambahkan rule disable ICMP inbound di firewall, agar IP kita tidak mudah dideteksi oleh attacker. Sedangkan di sisi server, kita bisa menambahkan dengan tidak menggunakan aplikasi yang tidak ter-enskripsi, seperti HTTP, Telnet, dan FTP. Seenggaknya data yang lewat tidak dalam bentuk polosan, alias ter-enskripsi. Oke, mungkin itu saja. Sekian demo man-in-the-middle attack dengan menggunakan ARP Poisoning. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.